Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Dr. Duyina kali ini saya akan membahas tentang jerawat tapi kok jerawat lagi bukan ini jerawat atas request dari salah satu pasien saya ya jadi dok kenapa sih kalau setiap saya datang bulan itu mesti muncul jerawat nah ini aduh bisa bikin stres ya tapi kalau sudah menstruasi hilang jerawatnya atau ada yang seperti ini jadi sebelum menstruasi dia muncul pada saat menstruasi hilang setelah menstruasi muncul lagi nah itu gimana dong capek dok kok mesti kayak gitu Apakah memang harus dilalui proses seperti itu ya kalau jerawatnya satu kadang dua itu doang sebel nah ini saya bagi akan bagi tips-tips ya bagaimana caranya biar kita kalau setiap datang bulan tidak muncul yang pertama kita kalau datang bulannya teratur apa enggak kalau teratur Alhamdulillah jadi kita bisa menandai ya kapan harus kita pantangan kapan harus kita yang Hai apa namanya sudah jelas Oh menyiasati Oh ini bakalan mau muncul nih Nah gitu ya Jadi kalau misalnya kita datang bulannya tiap tanggal 5 jadi satu minggu sebelumnya rutinkan olahraga yang pertama karena dengan olahraga metabolismenya lancar pembuluh darahnya lancar Insya Allah jerawat tidak akan tertahan jadi jerawat itu muncul karena hormon yang tertahan jadi hormonnya kurang lancar karena aktivitasnya mungkin terlalu ya kurang gerak bisa nah itu jangan olahraga akan menstabilkan metabolisme dan melancarkan pembuluh darah jadi biar jerawat yang tertahan di wajah tidak ada dan yang kalau bisa menstruasi satu minggu atau selama dan dilanjutkan selama pada saat menstruasi ya Anda harus olahraga berat ringan mungkin jalan cepat atau jogging jogging atau strip apa namanya pemanasan itu ya pokoknya dilakukan olahraga ya dan yang kedua minum air putih Sudah kami yang air putih 2 liter per hari jadi minimal nah itu bagi yang kurang minum air putihnya ya mau nggak mau harus ya jadi apalagi buat jenis kulit yang komedional ya tapi kalau jenis kulit komedional biasanya kita pakai krim biasanya dia nggak muncul dong tapi kadang karena saat kita menstruasi mesti muncul tapi ya walaupun cuma sebentar nanti hilang lagi tapi kan capek kadang-kadang pas ada event tertentu wah disini pasti nongol lah salah satunya ya minum air putih dan yang ketiga memakai krim kalau pakai krim ya kayak kita biasanya memakai krim putih setiap hari ya yang mungkin pada saat mau menstruasi bisa ditambahkan ada yang yang kandungannya itu bisa ada yang untuk mencegah timbulnya jerawat karena kalau buat yang jenis kulitnya komedional mau nggak mau ya kadangnya kadangnya itu tadi dipengalui orang hormon ya harus ditahan tapi kalau tiga sebelumnya itu yang seperti saya sebutkan dilaksanakan Insya Allah tidak akan muncul jerawatnya dan yang keempat hindari makan berlimak selama menstruasi karena apa saat kita mau saat kita menstruasi itu hormon kita akan meningkat jadi dia pasti mengikat cairan jadi kenapa kok kadang kita kalau menstruasi perut kita akan tampak lebih besar dari sebelumnya coba diperhatikan ya buat yang perutnya buncit ya biasanya tapi dia pasti kok banyak nah disitu karena banyak cairan tertahan kalau kita banyak makan berlemah-lemah otomatis kan yang tertahan juga lemak nah disitulah muncul jerawatnya nah kalau jerawat yang kacang saya katakan lemak disini sama yang sama ya lemak yang jahat ya jadi karena kalau kita beli gorengan yang di gorengan tuh sering goreng 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 nah itu juga nggak boleh tapi kalau kita goreng di rumah sendiri sekali goreng langsung buang atau dua kali Insya Allah enggak masalah jadi untuk gorengan itu juga dihindari makan bebek udang gemi kacang kayak pinggipurin ya bebek udang gemi kepiting nah itu dihindari aja kacang-kacangan pada saat kita mau menstruasi ya jadi biasanya lima hari sebelum menstruasi kita lain dari makan itu soal tidak akan muncul jerawatnya tapi kalau sudah muncul pada saat menstruasi ada tadi jangan dong Oh ini jerawat sedok tapi kok enggak ada enggak ada nanahnya ada putih-putihnya gitu loh tapi dia besarnya itu karena dia lemak disitu tapi lemak yang sudah ya kalau diprovokasi maksudnya dipecek-pecek dia akan jadi timbulnya jerawat yang karena bakteri karena tangan kita yang tidak higienis ya akhirnya muncul ke situ jadinya cendut-cendut tambah merahin biasanya kalau jerawat yang gitu kasih kalau jerawatnya hormon ya kasih antiritasi atau obat jerawat sedikit aja biasanya udah ngecil pokoknya jangan diapapakan berarti sebelum-sebelumnya pasti makan makanan yang berlemah atau makan pedas atau olahraganya kurang atau minumnya kurang ya oke sekian dari saya jika ada yang mau kurang masih gak ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah jangan lupa subscribe ya pencet lonceng tombol merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah